Jelang kepulangannya ke daerah masing-masing ratusan warga negara Indonesia yang menjalani masa observasi di Natuna berkemas. Dan berikut ini suasana pada Jumat malam di Natuna yang direkam oleh Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Budi Silvana. Selamat malam Indonesia, hari terakhir program observasi Wuhan. Mari kita lihat para peserta mempersiapkan diri untuk kepulangan mereka esok hari. Apa yang mereka persiapkan? Mari kita lihat, ini ada mbak. Halo, besok kita udah pulang. Lagi ngapain mbak? Lagi siap-siap, besok udah mau pulang lagi ngertanya gini barangnya. Oke, mbak Isya dari mana? Dari Makassar. Beratu koper mbak? Satu. Satu aja? Satu aja. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Oke, udah siap pulang besok ya mbak? Siap, siap banget. Udah sehat. Dari Makassar ya? Iya mbak. Oke. Ini sekarang kita lihat mbak Injo. Halo. Lagi ngapain mbak Injo? Lagi packing juga mbak. Packing? Pulang mana besok mbak Injo? Besok pulang Jepura. Jepura? Iya mbak. Lucu banget. Berapa koper nih mbak? Satu aja nih mbak. Satu aja? Iya. Senang nggak mau pulang besok? Senang sekali. Senang sekali. Oke, orang tua udah tau ya keluarga? Sudah mbak. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya. Ini sekarang mbak Mega. Mbak Mega sedang persiapan diri untuk pulang. Pulang. Kita sedang pulang guys. Sudah mau pulang besok kita pulang. Dan ini malam terakhir kita disini guys. Mbak Mega dari mana mbak Mega? Dari Sorong. Dari Sorong. Berapa koper mbak? Satu. Satu. Lihat nih isinya guys. Apa isinya waw? Ada buku guys buat belajar. Ada buku ya. Oke. Buku guys buat belajar. Ada buku ya. Oke. Orang tua sudah tau ya keluarga? Sudah. Oke. Terima kasih. Iya. Bye-bye. Bye. Oke guys. Itu persiapan mereka. Doakan kami semua yang ada di Natuna. Tetap sehat. Untuk bisa kembali ke kampung halaman masing-masing. Selamat malam. Salam sehat dari Natuna. Salam sehat. Bentar. Belum berikut. Sebagai yang terkena adalah Bapak Berhe. Yang paling terkena jalanlah. Bentar. Belum berikut. Sebagai yang terkena adalah Bapak Berhe. ...